Diri Undangan Syukuran Gereja Sidang Jemaat ala Kasih Karunia yang ada di Dusun Sumpali, Desa Leklor, Pulau Kisar. Jadi ini betapa, betapa mama dan anak perempuan. Makasih, dadah. Ini? Oke. Jadi teman-teman, itu tadi di betapa rumah di Dusun Popula. Ini katanya sudah ada di dalam kota. Ada isi bensin di salah satu tempat pengisian bensin eceran yang ada di muka toko Minijaya. Jadi orang kisar pasti tahu pangkalan bensin ini. Lanjut teman-teman, ini betapa mama dan singgah di toko Indojaya 1 untuk membeli beberapa keperluan. Jadi teman-teman, karena betapa sendiri yang rekam, jadi betapa yang bisa rekam pada saat ada bawa kendaraan. Ini teman-teman, betapa mama sudah selesai belanja, jadi katong mau lanjut pergi di Dusun Sumpali. Pas katong mau jalan naik begini, pas di samping kantor pos itu ada yang jual cendol dan cuaca kisar yang panas. Jadi ini pas katong balik cendol lalu menikmati dolo. Ini saya tahu apa yang ada di betapa pinggir mulu itu. Lanjut teman-teman, ini betapa ada ketemu betapa pun salah satu kenalan. Dan ini katong sudah ada di gereja yang ada di Dusun Sumpali yang akan diresmikan. Ini betapa ada ketemu dan betapa punya basudara keluarga dan diara dong. Lalu ada baca rita ini teman-teman, Bapak Nathan Yakobus dan Bapak Sekretaris Kecam Kecam Kisar Selatan dan Bapak Kepala Desa Leklor. Ini teman-teman, ada juga Bapak Kepala Dusun Papula dan beberapa orang tua yang baru selesai mengikuti kebaktian, pengresmian gereja dan juga ada pentabisan, pendeta, ada ompa'a dan juga serat terima jabatan Bapak Pendeta Lemahariwa. Jadi teman-teman, selanjutnya ini katong masuk untuk agenda salam-salaman dan agenda foto-foto keluarga. Kalau orang kisar Suketemu itu pasti baku ciumidung, sama seperti masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ini teman-teman bisa lihat mama-mama yang ada di sini, banyak juga yang pakai kain tenun untuk dijadikan sebagai rok. Ini teman-teman bisa lihat beta ada ambil video dari jendela pas bersebelahan dengan tempat makan. Kalau orang-orang di kisar mamasa itu paling sadap-sadap sekali, apalagi bapak-bapak, om-om dan dari Papula atau keluarga dari Papula kalau mamasa itu paling terkenal. Orang kisar pasti tahu itu. Batul kasing, mbak saudara dong yang dari kisar, komen dulu. Ini teman-teman bisa lihat altar dari gereja yang baru diresmikan. Jadi teman-teman, su 1 Desember ini hitung hari lagi katong su ada di Natal. Jadi yang ada di Tanah Rantau, yang ada kerja, menabung, lalu pulang kampung. Lalu kalau ada kuliah, kuliah baik-baik supaya pas pulang kampung itu bisa bawa perubahan. Jadi teman-teman yang ada di Tanah Rantau, semangat bekerja, semangat sekolah biar pas Natal bisa pulang mbak kumpul dan mbak saudara. Suasana di kampung halaman seperti ini yang selalu bikin katong rindukan. Batul kasing, teman-teman. Jadi ini beta ada sementara makan, 2 piring. 1 piring untuk beta pun anak perempuan, jadi 1 piring para beta lain. Jadi teman-teman, dong Natal kali ini mau bikin di mana? Jangan lupa komen. Beta senang karena dari beta pun beberapa konten tentang pulau kisar itu. Banyak teman-teman, mbak saudara yang komen kalau dong itu puasa dari kisar, tapi belum pernah pulang. Tapi setidaknya dong masih ingat dong punya tanah leluhur, dong punya asal, dan dong sehingga lupa itu. Pokoknya beta akan selalu bikin konten-konten menarik tentang pulau kisar dan juga informatif tentunya. Jadi teman-teman yang belum pernah pulang kisar, jangan pernah janji. Karena kisar itu dikenal sebagai pulau keramat. Jadi teman-teman, terima kasih sudah ikuti beta pun video sampai selesai. Ini beta pun anak perempuan, ada makang papaya. Kalau teman-teman suka deng beta pun video, bantu beta untuk follow bagi yang belum follow. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Sukses selalu buat ketong, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.